AI foto gaya Edward Weston. Jadi ini lebih senior sedikit dari Ansel Adam. Ya sama seperti dia kurang lebih umurnya mungkin untuk generasi sekarang 180 tahun. Jadi pelopornya foto-foto hitam putih yang gambarnya berkesan tajam. Tajam dan biasanya dibuat dengan kamera yang besar tuh yang dibawa. Jamannya kasihan cepas di Indonesia juga pakai kamera sebesar-besar gitu. Jadi di gambarnya setajam-tajamnya. Mungkin kalau pada zaman itu sih ya mungkin analoginya hampir seharga rumah ya. Rumahnya orang pada umumnya mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Tapi pastilah kalau dilihat dari zaman penjajahan aja cuma satu orang Indonesia yang motret ya kebayangannya tuh harga. Dan itu pun karena dianak orang bule ya. Kayak diangkat anak orang bule gitu. Jadi kesannya memang pada saat itu fotografi mahal ya. Nggak setiap semua orang bisa motret gitu. Yang menarik begitu saya masukin AI foto. Saya nggak pakai tulisan gaya foto stride. Jadi buatlah karya foto-foto buat foto perambanan dengan gayanya Edward Weston. Walaupun waktu keluar kaget juga kok kenapa jadi gambarnya simetris. Perambanannya juga kelihatannya jadi kayak bukan perambanan. Tapi terlepas dari hal tersebut ya. Memang kalau seandainya saya pernah juga tulis dengan 8 candi besar dalam 8 candi kecil juga nggak keluar juga sih. Nggak semuanya keluar gitu ya. Tapi ini menariknya gambarnya kelihatan tajam. Jadi beda yang Edward Weston, eh Ansel Adam yang sebelumnya yang saya upload juga. Kalau yang ini gambarnya memang gaya-gayanya stridenya sih benar. Tajamnya tajam benar ya. Tajam ke ujung-ke ujung gitu. Jadi kalau lihat dia nggak pakai bokeh, nggak pakai apa kelihatan gambarnya tajam gitu aja sih. Benarnya cuma teknik. Teknik motret hitam putihnya benar gitu ya. Cuma masalah dia gayanya simetris-simetris kelihatannya Edward Weston ya nggak ada juga sih simetris-simetris. Karena memang gaya-gayanya pada zaman itu kamera susah digerakin. Jadi kebanyakan kalau nggak motret arsitektur, motret interior atau benda-benda di atas meja atau foto-potret yang semuanya serba diem gitu ya. Nggak banyak dibawa. Karena kameranya berat jadi nggak mungkin lari-lari sambil lari-lari. Atau kayak pakai yang zaman sekarang pakai HP lah bisa lari-lari. Bisa pakai drone, pakai apa nggak. Nggak mungkin lah pada zaman itu sih. Benar-benar kayak bawa tripod gede terus ditaruh. Baru mau masang kameranya aja mungkin berapa menit. Udah nggak langsung mungkin kalau pakai motret binatangnya udah kabur atau gimana gitu. Atau motret street jelas hampir nggak mungkin. Pakai street hampir nggak mungkin karena kalau pakai kameranya besar-besar sekali gitu ya. Ya kurang lebih sih ya inilah percobaan-percobaan dengan satu tema ya. Jadi boleh dibilang tentang perambanan ya. Jadi seri perambanan dengan gayanya AI-nya AI Bing. Dan jadi kita bisa lihat perbedaannya masih juga ditulis dengan gaya Edward Weston lah. Gaya Ansel Adam hadis-hasilnya beda. Gaya Ansel Adam have thet music.